Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bernas Sobat Medcom, kali ini di bulan Ramadan ini Saya akan mewawancarai sosok yang sangat fenomenal Dia adalah K.H.J. Ahmad Muafiq Atau yang akrab disapa dengan Gus Muafiq Saya akan tanyakan perspektif agama Termasuk perspektif budaya Bagaimana kita menghadapi situasi yang serba tidak menentu ini Khususnya terkait dengan pandemi Corona Akankah akan muncul tatanan baru? Seperti apa tatanan baru itu? Dan bagaimana umat Islam menghadapi tatanan baru itu? Budaya baru itu? Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri Bila nanti badai Corona telah berakhir? Ikuti pembicaraan saya dengan Gus Muafiq Melalui video konferensi berikut ini Assalamualaikum Gus Muafiq Waalaikumsalam Alhamdulillah Ini akhirnya setelah sekian kali kami berusaha Akhirnya dapat juga dengan Gus Muafiq ini Sayang sekali di tengah situasi yang sedang seperti ini Bahwa kita harus bertemu secara virtual Tidak dengan secara fisik Memang ketemunya untuk yang krisis-kritis sejak Tapi ini kan kita Bulan Ramadan kali ini Mungkin bagi Indonesia Atau bagi beberapa orang ini adalah Pertama kalinya dalam sejarah Gus ya Kita Ramadan dalam situasi pandemi seperti ini Apa sih sebetulnya yang paling penting Yang hikmah yang harus diambil Dari situasi seperti ini Gus Dalam bulan Ramadan seperti ini Ya ini kan perjalanan peradaban Semua orang itu akan mengalami sesuatu yang berbeda-beda Ya kan Dulu nenek moyang kita di lockdown sama Belanda No Iya kan Bedanya bukan wabah tapi ya Itu bahaya juga keluar rumah ditembak sama Belanda Nah cuman kan sekarang ini Dunia baru ini memang dunia yang memang serba Lintas bangsa, lintas negara Ini kan dunia baru Dulu orang sampai ke satu negara saja susahnya luar biasa Nah ini kan sebenarnya adalah finishing touch Jadi sentuhan-sentuhan terakhirlah Peradaban manusia ini disentuh Karena manusia sudah lockdown cukup lama sebenarnya Dalam pengertian? Nah kita ini kan peradabannya sudah peradaban lockdown Zaman kita muda Iya kan Zaman kita muda nyari teman harus keluar rumah Sekarang nyari teman kan tinggal tidur sambil di depan Facebook udah ketemu teman Iya kan Dulu ngabari orang harus keluar rumah Sekarang ngabari orang sambil tidur lewat BA Jadi peradaban Iya Dulu cari makanan keluar rumah Sekarang cari makanan tinggal online Iya Oke Jadi peradaban baru kita ini sebenarnya kan peradaban yang sudah semi lockdown Iya kan sudah semuanya bisa dilakukan di dalam rumah Orang anak sekarang menyebutnya sebagai peradaban mager Males gerak Iya peradaban malah segera Jadi ini finishing thought Cuman karena peradaban ini percepatannya luar biasa Kita WA aja satu detik bisa keliling dunia Kita kirim gambar bisa keliling dunia sekarang Iya Artinya bahwa penyakit pun akan menjadi peradaban dunia itu bukan sesuatu yang aneh Budayanya orang Amerika bisa menjadi budaya dunia hanya dalam waktu setengah minggu Dua minggu Iya Dan dunia ini kan hanya difasilitasi oleh peradaban baru ini difasilitasi oleh permainan-permainan yang gak banyak dilakukan orang Iya Ya paling ya kalau mau nyari apa Cuman dua orang yang mau fasilitasi namanya Google Cari apa tinggal dari dalam rumah Dulu Google Artinya kan sebenarnya peradaban ini kan sudah cukup dipersiapkan untuk berada dalam situasi manusia Hidup di dalam kamarnya masing-masing Cuman kena finishing thought ini aja yang kaget Loh kok tiba-tiba gak boleh keluar Nah bagi umat Islam sebetulnya ini juga bukan sesuatu yang baru Bukan lah Dari dulu ada makanya kalau bicara masalah wabah Itu kan bahasa Arab tau Wabah Wabah itu bahasa Arab Dan itu bahasa itu sudah ada Itu loh Semenjak zaman Rasulullah Artinya situasi seperti ini dari dulu sudah ada Cuman skalanya Tidak seperti sekarang Dan resep menyikapinya juga sudah tersedia sebetulnya Sudahlah Jangan keluar rumah Jangan keluar rumah Udah dari dulu ada Kalau dalam mensikapi situasi ini jangan keluar rumah Dari zaman segitu sudah ada Nek Wong Jowo malah menyebutnya Pak Geblok Cuman skalanya Ya apapun kan skalanya berubah lah Nah tetapi kan sekarang persoalannya umat Islam ini kan sudah terbiasa dengan ritual misalnya begini Solat terawah di masjid rame-rame Idul fitri juga harus meriah rame-rame Tadarus juga rame-rame Situasi membangunkan orang sahur dengan rame-rame Nah dalam situasi seperti ini Kondisi seperti ini Apa yang harus disesuaikan Ya disesuaikannya ya jangan rame-rame Iya kan Ya jangan rame-rame Kalau selama ini rame-rame ya jangan rame-rame Kan gitu Artinya bahwa Arab Saudi misalnya sudah memberi contoh Ya bahkan untuk urusan ritual agama yang demikian bersekala besar Di titik pusatnya agama Pemerintah Saudi bisa mempeding itu semua untuk kembali kepada rumahnya masing-masing Artinya bahwa di luar tamsil-tamsil yang ada sekarang Nenek moyang kita juga sudah terbiasa dulu misalnya Itu kan para wali itu ketika mencari Tuhan Ada yang di tengah hutan Di tengah laut Sunan Kali Jaga jadi wali aja di pinggir kali Ya 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 Ketemu ketemu kewalian itu Ada yang di tengah hutan namanya Sunan Beseng Syahabdil Qadir Al Jilani Ketemu kewalian di tengah Padang Pasir Kan gitu Jadi sebenarnya ini kan tinggal kita mensikapinya seperti apa Sholat misalnya Sholat Jumat Ya ada yang harus rame-rame Kalau dalam situasi normal Tapi kalau sudah tidak bisa 40 orang Bisa Berapa orang Bahkan 1-2 orang ada yang memperbolehkan Jumatan Tapi tidak pakai kodbah Ini kan hanya Bagaimana kita mensikapi Gak rame-rame juga bisa Cuman persoalannya kan kemudian Beberapa diantaranya kan misalnya sudah diberitahu Sudah ada fatwa ulama Sudah ada maklumat Sudah ada imbauan-imbauan Tapi tetap saja mereka merasa Loh kami tidak takut terhadap Yang lain-lain kecuali takut terhadap Allah Takut terhadap Tuhan Nah persepsi-persepsi macam ini bagaimana? Ya pasti adalah persepsi Itu kan dari dulu sudah ada Persepsi itu kan juga bukan persepsi yang baru Itulah namanya wasilah Wasilah itu kan sudah diperbincangkan cukup lama Itu jadi orang makan Itu yang kasih makan tetap Allah Tapi wasilahnya adalah nasi Beras Ya orang bisa sembuh Karena sakit Yang kasih kesembuhan siapa? Allah Tapi dari dulu Allah juga kasih wasilah Mulai dari daun jambu untuk mencret Mulai rasem untuk et Tapi dari dulu ada pil kina untuk malamnya Nah persoalan bahwa kemudian kami gak takut sama corona Kami hanya takut sama Allah Karena corona ciptaan Allah Boleh Orang gak takut sama singa gak apa-apa Singa itu ciptaan Allah Tapi kalau kamu hanya takut kepada Allah Gak takut sama singa Kalau kelasmu orang biasa Tidurlah bersama singa Pagi-pagi udah dimud Artinya bahwa sebetulnya Cara berpikir wasilah ini kan sebetulnya juga sudah Sudah cukup Kenalkan lama Lama sekali Lama sekali Nah persoalannya umat kita kan kadang-kadang Ada yang menafsirkan begini Ada yang begitu Nah untuk yang begini-begini ini Bagaimana Gus Muwafiq punya resep seperti apa? Harus banyak yang ngomong Harus banyak yang ngomong Yang mengatakan Kayak sekarang misalnya Ini haji kalau tidak ada Kiamat Ini akan ada kiamat haji Rasulullah pasca perjanjian Hudaibiyah Rasulullah itu gak bisa pergi haji Artinya di Masjidil Haram tidak ada haji Karena waktu itu tidak ada semua umat Islam yang berhaji ke sana Bisa kan karena perjanjian dengan orang Kures gak boleh haji Ya kan Terus di Ka'bah pernah ada perang Zaman Marwan bin Jafar Kalau gak salah itu perang Tahun sembilan ratusan berapa Sampai Ka'bah kena ketapel Ketapel yang ala Romawi itu yang gede itu Batu-batu besar itu Bahkan pernah ada yang lebih seru itu Bani Koromitpoh ketika Membrontak itu Di Ka'bah Itu hajar aswatnya dicuri Dibawa lari ke kampungnya Ada pernah terjadi itu Terus Tahun 79 Yang paling baru Saat Juhaiman Al-Utaibi Berontak di Makkah Oh iya betul Yang menguasai 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 Mekah ya Menguasai Mekah Bahkan tidak ada Jumatan di Mekah Iya Itu juga mimpinya yang sama Bahwa kalau hari Jumat Tidak ada Jumatan Itu akan ada kiamat Maka pola pikir Juhaiman Al-Utaibi Itu waktu memberontak Salah satunya adalah Menobatkan Muhammad bin Abdullah Namanya begitu Menjadi Imam Mahdi Sama namanya Menjadi Imam Mahdi Jadi apalagi sekarang ini kan Lagi berbandingan dengan Tanggal 15 15 Ramadan Jatuh pada hari Jumat Nah itu tafsirnya Ada yang bilang kiamat Ada yang bilang Akan ada ledakan Nah sementara hadisnya sendiri Ulama-ulama hadis Ini khilafiyah Ada yang menyebutnya Do'if Ada yang menyebutnya Maudho Dan yang meramalkan itu kan Sudah cukup banyak Akan terjadi Tapi bolak-balik kan Meleset Meleset Iya bolak-balik Meleset Artinya berarti Berislam itu juga harus Melek literasi Melek literasi lah Sumber Islam kan literasi Le'ikra Literasi Makanya Allah menurunkan Ayatnya dalam bentuk Kalimat-kalimat Artinya walaupun umat Islam Harus belajar literasi Dari Rasulullah pun Literasi Kan gitu Cuman literasi ini kan Mengalami empat lompatan Hermenetika Ada real life Ini yang pertama Kemudian berubah Ke yang kedua Menjadi narasi Nah kalau narasi ini kan Sudah subyektif Kalau yang senang Ceritakan baik Kalau yang jelek Ceritakan buruk Nah kemudian lompatan Yang ketiga Namanya historiografi Mulai ada penulisan Nah penulisan juga Subyektifitasnya tinggi Nah baru kemudian Yang ketempat Namanya ideologi Orang yang baca Literasi itu Masuk ke wilayah Ideologi Nah kalau ideologi ini Ya sudah menjadi Sebuah keyakinan Makanya kadang Kalau sudah menjadi literasi Menjadi ideologi Ditarik kembali Ke real life Ditarik kembali Ke historiografi Ditarik kembali Ke narasi Gak bisa terima Ya karena sudah Mancap ya Udah mancap Udah mancing Nah dalam situasi Ramadan Seperti sekarang ini Dengan tadi pendekatan Masih banyak sekali Yang berpikir tentang Spekulatif ya Spekulasi tentang Bahkan ada yang Sampai mengait-ngaitkannya Dengan kiamat Dan sebagainya Apa sebetulnya Pintu masuk kita Untuk amalan Terbaik Selama bulan Ramadan ini Khususnya ketika Wabah Seperti ini Yang sebetulnya Bisa Selain tadi Banyak orang bicara Banyak orang menganjurkan Apa Yang kira-kira perlu dilakukan Oleh pribadi-pribadi Muslim Ketika nanti Pribadah di rumah Ya pribadi-pribadi Ya kembalikan Sandaran kita Kepada Allah Itu loh Kembalikan lagi Innalillahi Wainailahi Kita kembali lagi Kepada Allah Dan itu Ya mohon Selamat dari Situasi Seperti ini Ya Kan gitu Karena pasti Allah Tidak akan menguji hambanya Melampaui Atas kemampuannya Layu kalifullahi Nafsat illa usaha Ya Pasti tidak itu Kembali kepada Allah Ya Kan gitu Nah kembali kepada Allah Ya ada caranya Nabi Yunus La ilaha ilaha Anta subhanaka Ini kuntu minabbal Ya Ada kembali Kepada Allah Caranya Nabi Adam Kan gitu Rabbana Dholamna Amfusana Wa'illam Taufirlana Watarhamna Lanakunan Naminal Khasrin Itu kan ada Sudah orang-orang Yang sudah Balin Nah kita ini Diajarkan Ada yang Bagaimana Kalau kemudian Kita selalu Berdoa Ada yang Adhan Sampai tujuh kali Ada yang Lihom Satu Bersibihah Harwarwaba Ilhatimah Al-Mustafa Wal-Murtabah Wabnahum Wal-Fatimah Ada yang Begitu Ada yang Bismillah 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 Banyak Ada yang Solawat Timbil Ulub Macam-macam Nah ini kan Semua kembali Kepada Allah Kembalinya Ini kan manusia Pribadi-pribadi Itu kan punya Karakter yang Berbeda-beda Karakter-karakter Orang Berbeda Dalam Tingkat Kepasrahannya Kepada Allah Yang gak bisa Digeneralisir Gitu Gak bisa Digeneralisir Ada yang Dipikir Ada yang Mengatakan Besok Kiamat Alah Kiamat Kiamat Juga Bareng Gak Sendiri Sendiri Jadi Dalam Situasi Seperti Ini Tidak Ada yang Bisa Menjeneralisir Gitu Yang Bisa Menjeneralisir Persoalan-persoalan Seperti Ini Perbedaan-perbedaan Cara pandang Hanya Satu Apa Negara Negara Yang bisa Menjeneralisir Harus Begini Itu Yang punya Hak Begitu Negara Otoritasnya Satu Otoritasnya Sah Negara Dilindungi Undang-undang Dan dilindungi Oleh kesepakatan Bersama Dalam kehidupan Kalau saya Menghimbau Santri saya Yang saya Himbau Yang lain Kalau mau ikut Ya terserah Enggak Gak apa-apa Tapi santri-santri saya Saya Anjurkan Saya Ikut Ini loh Wiritannya Waktu kemarin Saya diminta Istiwasah Dunia Waktu acara BNO Yaitu Khususan Orang Terutama Kalau yang lain Mau ngikut Oh Ya kan Gitu lah Jadi Ya Jadi masing-masing Seruan Itu Punya Ciri khas Masing-masing Dan intinya Adalah Kembali Kepada Allah Ya Kembalikan diri kita Mendekat Fafiru Berlarilah Kembali Kepada Allah Dengan Caranya Masing-masing Ada yang Tidak Pernah Sholat Tiba-tiba Disuruh Kembali Kepada Allah Dengan Cara Sholat Oh Sula Susah Luar Biasa Ada orang Yang merasa Dekat Dengan Allah Kalau Sudah Bersodakoh Ada yang Merasa Dekat Dengan Allah Kalau Sudah Kekuburan Kan Tidak Bisa Kemudian Dijeneralisir Dengan Tiba-tiba Yang Biasanya Tidak Sholat Terus Tiba-tiba Merdekat Disuruh Dengan Sholat Susahnya Luar Biasa Yang Penting Tidak Bermaksiat Nah Kaitannya Misalnya Sekarang Negara Punya Autoritas Melarang Mudik Ya Dalam Konteks Ini Negara Punya Punya Alasan Yang Jelas Alasan Jelas Mengatakan Seperti Itu Nah Pandangan Gus Muafiq Sebagai Orang Yang Selain Pendakwah Tetapi Juga Budayawan Saya Bisa Bilang Seperti Itu Karena Kajian Budayanya Nah Mudik Ini Sudah Jadi Budaya Yang Lama Akan Ada Tatanan Baru Tidak Dengan Kondisi Seperti Ini Jadi Intinya Itu Kan Satu Ya Jadi Jadi Sumu Lihilalin Waktiru Lihilalin Berpuasalah Ketika Kamu Sudah Lihat Hilal Dan Berbukalah Artinya Berlebaran Nah Yang Inti Itu Kan Lebaran Sudah Satu Shawal Berbuka Sudah Berhenti Puasa Terus Kemudian Temannya Itu Yang Banyak Dan Gitu Ritualnya Yang Banyak Ritual Yang Syar'i Namanya Sholat Aydul Fitri Itu Ritual Yang Syar'inya Ya Yang Syar'inya Itu Pun Sunnah Ya Artinya Bagi Yang Tiba-tiba Ketiduran Atau Bagi Yang Tiba-tiba Sunnah Suga Boleh Karena Itu Tidak Wajib Itu Intinya Disitu Temannya Yang Banyak Temannya Nah Itu Yang Namanya Budaya Itu Temannya Melahirkan Budik Melahirkan Halal Bihalat Melahirkan Tuker Uang Ini kan Temannya Ini kan Temannya Puasa Itu Jumlahnya Juga Apa Kutiba Alikun Sya Mukama Kutiba Alal Lazi Nami Kobdikum Lata Untuk Takun Itu Puasa Tidak Makan Semenjak Imsak Itu Belum Subuh Atau Khaitil Abiyadi Khaitil Aswadi Sinar Putih Dan Sinar Udah Nggak Makan Itu Temannya Yang Banyak Temannya Yang Sunat Namanya Tarawe Yang Tidak Sunat Temannya Tukek Tukek Kukul Kentongan Temannya Yang Tidak Syari Tapi Menjadi Bagian Dari Kuasa Ngabuburit Pola Mercon Ini Temannya Yang Syari Cuma Jangan Makan Sebelum Subuh Sampai Maghrib Maghrib Pun Syaratnya Bukan Adan Tapi Waktu Maghrib Kalau Belum Adan Sudah Masuk Waktu Jadi Intinya Lebaran Puasa Itu Intinya Cuman Itu Yang Banyak Itu Temannya Seperti Orang Itu Tidak Takut Sama Hujan Temannya Itu Yang Banyak Karena Kalau Sendiri Kan Tetes Hujan Temannya Gerocok Itu Yang Mungkin Orang Takut Intinya Adalah Nyamu Itu Juga Tidak Menakutkan Temannya Yang Banyak Artinya Dengan Wabah Corona Ini Mungkin Kalau kita Sebut Semacam Berkah Berarti Orang Kembali Ke Inti Bisa Bisakah Diartikan Seperti Itu Orang Kembali Ke Inti Orang Kembali Merenung Spiritualitas Inti Dari Promaton Dan Juga Lebaran Asal Jangan Emosi Bisa Kembali Ke Inti Asal Tidak Emosi Emosi Itu Misalnya Gimana Ini Kalau Tidak Keluar Makan Apa Itu Negara Tidak Mengambil Sikap Orang Suruh Lockdown Tidak Dikasih Makan Emosi Seolah-olah Ini Persoalannya Orang Indonesia Tidak Seluruh Dunia Mengalami Yang Yang Sama Ini Bukan Fenomena Indonesia Fenomena Banyak Apakah Kemudian Kita Mau Nyuntuh India Terus Pakai Rota Dipukuli Sampai pantannya Bengkak Atau Mau Menyuntuh Kayak Korea Utara Mendapat Babah Cuman Tidak Lebih Dari Setengah Jam Diselesaikan Diselesaikan Sikapi Tidak Tidak Semua Orang Mengalami Hidup Seperti Tidak Semua Orang Ngalami Kita Ini Generasi Emas Generasi Emas Yang Dipacu Oleh Peradaban Tidak Lebih Dari 20 Tahun Tidak Semua Orang Ngalami Nik Mati Aja Tidak Semua Orang Ngalami Iya kan Kita Ini Dari Mesin Ketik Sampai Komputer Sampai Ke Smartphone Itu Tidak Lebih Dari 20 Tahun Saya Waktu Kecil Masih Ngalami Ngeruk Tanah Terus Tak Sikut Tak Kencingi Itu Belum 20 Tahun Sekarang Sudah Berubah Percepatannya Diceritakan Ke Anak Anak Juga Dianggap Nibul Ini Percepatan Luar Biasa Kehidupan Ini Dulu Zaman Kita Kecil Sawo Jatuh Bekasnya Codot Kita Makan Sekarang Salaman Sama Orang Aja Takut Ini kan Pelajaran Yang Luar Biasa Pada Manusia Bahwa Percepatan Manusia Itu Pada Satu Titik Manusia Akan Kerepotan Makanya Jangan Serakah Hidup Itu Karena Pada Akhirnya Manusia Yang Sulit Pengennya Makan Tidur Makan Tidur Itu kan Keinginan Semua Manusia Begitu Sekarang Disuruh Makan Tidur Makan Tidur Inilah Percepatan Gak Semua orang Ngalami Itu Hanya Peradaban Kita Ngalami Manusia Di Lockdown Peradaban Lain Yang Ngalami Nenek Nenek Kita Kakek Kakek Kita Di Lockdown Sama Jepang Di Lockdown Sama Belanda Artinya Sama Dengan Kesulitannya Masing Masing Hanya Era Dan Modelnya Yang Berbeda Berbeda Bung Karno Di Lockdown Sama Belanda Sampai Ke Indi Sampai Ke Bengkulu Itu Kelas Pemimpin Besar Di Lockdown Sama Belanda Zaman segitu Iya Coba Kita Bisa Bayangkan Lockdown Sama Belanda Apalagi Kalau Kita Cuma Di Lockdown Sama Corona Artinya Berarti Jangan Berputus Asa Jangan Berputus Asa Jangan Berburuk Sangka Jangan Ter Tuhan Ter Ter Tuhan Nikmati Saja Kira-kira Begitu Gus Ya Dini Mati Saja Dulu Karena Pasti Akan Ada Mekanisme Kehidupan Baru Pasti Adalah Mekanisme Kehidupan Baru Cuman Siapa Yang Mikirin Itu Gak Banyak Orang Dulu Peralihan Dulu Peralihan Dulu Misalnya Apakah Kebayang Dari Barter Keuang Kebayang Pertama Waktu Beralih Dari Barter Keuang Bingung Semua Orang Kemudian Dari Uang Ke Sistem Digital Toyol Bingung Nyuri Uang Gak Bisa Lagi Di ATM Nanti Lewat Smartphone Dulu Orang Bisa Melakukan Cara Kayak Begini Itu Harus Tirakat 40 Tahun Untuk Mendapatkan Ilmu Mendapatkan Jin Atau Dari Mana Itu Sekarang Tinggal Beli Paketan Paket Zoom Itu Pensiun Kalau Sudah Berbicara Tentang Peradaban Itu Terkadang Terkadang Memang Kadang Aneh Dan Aneh Kaget Dan Kaget Tapi Gak Apa-apa Peradaban Milenial Di Lockdown Cuman Tiga Bulan Itu kan Biasa Peralihannya Cuman Tiga Bulan Nah Kira-kira Dalam Imajinasi Atau Dalam Bayangan Gus Muafik Cara Baru Seperti Apa Kira-kira Setidak-tidaknya Yang Nanti Akan Muncul Yang Bolehlah Kita Katakan Sebagai Apa Apakah Sinkronisasi Atau Koreksi Atas Hal-hal Yang Yang Mungkin Selama Ini Terjadi Setelah Wabah Ini Nanti Berlalu Ya Pasti Tapi Itu kan Sifatnya Ada Yang Berskala Lokal Ada Yang Berskala Internasional Ya Dalam Konteks Lokal Ya Konteks Lokal Pasti Akan Ada Budaya Budaya Baru Yang Muncul Budaya Kebersihan Orang Lebih Berhati-hati Dan Itu Pasti Ada Tapi Saya Juga Belum Bisa Ngomong Pasti Ada Yang Baru Nanti Ada Yang Barulah Kalau Kita Baru Satu Bulan Dulu Sampai Nyari-nyari Saya Mau Wawancara Tiba-tiba Bisa Tiba-tiba Bisa Sudah Hampir Satu Tahun Nyari Dan Tidak Pernah Kesempatan Selalu Meleset Terus Meleset Terus Janjian Sekarang Bisa Ini Ini Pasti Ini Cara Baru Ada Cara Baru Jadi Ketika Dunia Seperti Ini Ternyata Yang Mikirin Sudah Ada Zoom Misalnya Sudah Mikirin Sudah Lama Lakitab Jadi Pemakainya Dulu Orang Nyari Alamat Itu Susah Nyari Pengetahuan Susah Ternyata Yang Mikirin Cuma Dua Orang Bikin Google Ya kan Dia bikin Google Dulu Orang Nyari Temannya Yang Jauh Susah Akhirnya Ada Satu Orang Yang Mikirin Gimana Biar Dunia Gampang Yang Mikirin Namanya Si Mark Zucker Facebook Dulu Orang Kemana Mana Susah Akhirnya Ada Yang Mikirin Kan Gitu Right Bersaudara Mencoba Bikin Pesawat Makanya Sekarang Siapapun Yang Mau Pergi Kemana Mana Yang Mau Fasilitasi Kalau Enggak Boeing Air Bus Kan Gitu Dulu Orang Mana Berpikir Bahwa Semua Orang Bisa Berkransaksi Ternyata Yang Akhirnya Mikirin Itu Enggak Banyak Bank Sehingga Orang Dimanapun Cuma Bisa Pake Visa Satu Citibank Pake Apa Pake Bank Nanti Juga Begitu Dalam Situasi Seperti Ini Akan Ada Beberapa Orang Yang Mikir Kira-kira Kalau Dalam Situasi Ini Akan Ada Cara Yang Termudah Menikapi Seperti Ini Tanpa Orang Harus Keluar Rumah Orang Bisa Makan Dan Tidak Lagi Ribut Karena Orang Di Lockdown Pasti Sudah Yang Mikir Dan Itu Akan Menjadi Teknologi Baru Cuma Kita Gak Kepikiran Itu Satu Perangkat Otak Kita Gak Cukup Tapi Kan Pelatuk Pelatuk Kayak Gus Muafiq Ini Berfungsi Sebagai Jadi Mesti Ada Yang Mikir Nah Biasanya Kalau Yang Mikir Itu Enggak Banyak Orang Karena Kalau Yang Mikir Itu Kenapa Enggak Banyak Orang Karena Kemudian Itu Menghasilkan Satu Teknologi Teknologi Itu Pasti Menghasilkan Satu Gerak Industri Nah Industri Ini Terkait Dengan Masalah Finansial Masalah Uang Nah Orang Kalau Sudah Berbicara Uang Kadangkan Orang Cuma Tidak Boleh Ikut Cuma Jadi Support Nah Ini Kebanyakan Dunia Ini Kan Gak Banyak Yang Ngatur Cuma Kelompok Kelompok Kecil Dunia Perbankan Yang Ngatur Cuma Berapa Kelintir Orang Dunia Media Yang Ngatur Cuma Berapa Kelintir Orang Kita Bisa Wawancara Gini Yang Ngatur Kita Zoom Yang Memfasilitasi Skype Yang Memfasilitasi Handphone Yang Mikirin Juga Gak Banyak Nah Pemenang Pemenang Ini Memang Gak Banyak Jadi Dari Dulu Begitu Hanya Negara Negara Yang Menjadi Pemenang Berbeda Dengan Negara Negara Yang Jadi Supporter Negara Negara Yang Jadi Pemenang Gak Ada Yang Mikir Sebentar Lagi Kiamat Tapi Negara Negara Yang Support Sistem Dari Para Pemenang Selalu Berpikir Wah Ini Kiamat Masa Pesimisme Ya Tapi ada dalilnya Cuma dalilnya Dipercepat Itu aja Rasulullah Sudah Mengatakan Akan Ada Kiamat Lewat Allah Kiamat Sudah Pasti Terjadi Tapi Gak Usah Dipikir Percepat Ini Kan Dipikir Dipercepat Tentang Apa Kekuatan Islam Baru Negara Khilafah Apa Ini Mempercepat Dulu Dibayangkan Di Palestine Jangan Bisa Ratu Adil Itu Berapa Kali Dibayangkan Kiamat Tanggal Sembilan Bulan Sembilan Tahun Sembilan 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 Akan Ada Kiamat Sekarang Sudah Jauh Lewat Tiba-tiba Orang Jawa Ikut Mikir Tanggal Sembilan Bulan Sembilan Tahun Sembilan Sembilan Kiamat Akhirnya Konslet Karena Orang Jawa Pakai Pemikiran Jangka Joyoboyonya Apa Jangkanya Joyoboyo Joyoboyo Ngeramalnya Pakai Tahun Saka Tapi Jangkanya Menggunakan Tanggal Masehi Tanggal Sembilan Bukan Sembilan Tahun Sembilan Ini kan Banyak Konslet Bersikir Tidak Kompatibel Jadi Ini Tidak Banyak Dunia Yang Main Juga Banyak Yang Lain Pemake Dalam Konteks Seperti Ini Maka Literasi Umat Islam Harus Seperti Apa Harus Diperkuat Harus Dia Kuat Membaca Turus Islam Sejarah Sejarah Besar Agama Biar Tidak Selalu Mengkaitkan Ini Dengan Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Perlu Dikaitkan Sudah Kiamat Kurang Dua Hari Kalau Kita Masih Bisa Nanam Tanam Turusan Kiamat Turusan Besok Bareng Bareng Dibikirin Kenapa Kiamat Itu Bareng Bareng Tidak Sendiri Sendiri Jadi Tidak Beru Khawatir Terakhir Gus Silahkan Mungkin Ada Pesan Di Bulan Ramadan Ini Kepada Seluruh Mat Islam Apa Yang Terbaik Yang Perlu Kita Segera Lakukan Seketika Saat Ini Demi Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik Di Masa Yang Datang Ya Beginilah Jadi Kita Ini Ada Pesan Khusus Yang Sangat Khusus Dari Allah Jadi Ada Surat Surat Atin Jadi Surat Atin Ini Memberikan Gambaran Bahwa Manusia Itu Sudah Baik Manusia Itu Sudah Baik Dibikin Allah Baik Jadi Manusia Sendiri Sudah Makhluk Baik Sudah Tidak Dikasih Taduk Tidak Dikasih Taring Artinya Sudah Tidak Cokot-cokotan Tidak Dikasih Cakar Artinya Sudah Tidak Perlu Cakar-cakaran Sebagaimana Makhluk Yang Lain Jadi Manusia Sendiri Sudah Baik Itu Yang Harus Dipegang Maka Kebaikan Manusia Kita Pertahankan Manusia Yang Baik Kebaikan Manusia Ini Menjadi Sempurna Ketika Dia Kenal Dengan Agama Sempurna Kebaikannya Aman Wa Ambil Solihat Ngerti Iman Dan Perbuatan Baik Nah Itu tugasnya Kiai Tugasnya Ulama Akan Tetapi Kebaikan Manusia Itu Akan Menjadi Hilang Agama Menjadi Hilang Kalau Tidak Ada Keamanan Makanya Disitu Demi Buah Tin Ini ada Ulama yang Menafsirkan Bahwa Ini adalah Simbol Nabi Mungu Simbol Nabi Ibrahim Simbol Nabi Musa Simbol Makanya Manusia Manusia Yang Baik Oleh Para Ulama Dijaga Diajarkan Bagaimana Disa Melakukan Punya Iman Dan Perbuatan Baik Saatnya Ini Kita Mau Melakukan Apa Yang Disebut Iman Dalam Perbuatan Baik Gitu Beriman Dan Perbuat Baik Itu Ada Yang Bisa Dilaksanakan Dalam Saat Normal Ada Yang Dalam Saat Yang Tidak Normal Dalam Saat Normal Ya Biasa Solat Ya Normal Tapi Kalau Gak Normal Bisa Dijama Bahkan Bisa Dikosor Zakat Itu Kalau Normal Lalu Dikeluarkan Kalau Gak Normal Marah Menerima Zakat Puasa Itu Dilaksanakan Secara Normal Kalau Gak Normal Maridon Au Ala Safarid Faiddatu Min Ayyamin Bisa Diterah Haji Itu Kalau Normal Ya Dilakukan Kalau Gak Bisa Normal Yang Kuat Karena Ada Kemampuan Jadi Agama Itu Ada Batas Normal Tapi Dalam Situasi Gak Normal Ada Jalan Keluarnya Pahalanya Bahkan Bisa Jadi Lebih Besar Dari Yang Gak Normal Seperti Orang Sakit Gak Bisa Lagi Sholat Sambil Duduk Dia Sholat Sambil Tidur Apa Pahalanya Berkurang Ya Tidak Biar Diberi Suatu Pahala Tidak Tidak Berkurang Itu Ajo Susah Tarweh Kalau Bisa Dijalankan Bareng Jamaah Kalau Bisa Yang Banyak 20 Rokaat Tiga Mitir Kalau Kebanyakan Delapan Kalau Masih Kebanyakan Ya Dua Rokaat Setelah Gitu Kalau Bener Beneran Siapa Yang Paling Bener Yang Paling Bener Siapa Yang Penting Kadang Itu Ada Ada Yang Gak Jalanin Sama Sekali Sholat Ya Gitu Ini Kan Ada Situasi Yang Gak Normal Maka Biasa Ibadah Semampunya Ibadah Semampunya Kalau Ada Hakkotukotih Ada Mastatotum Kita Kita Jarang Jalanin Terus 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 Makanya Ada Milayahnya Masing-masing Manusia Yang Sudah Baik Kita Pelihara Disitu Tidak Pandang Agama Tidak Pandang Apa Manusianya Semuanya Baik Nah Agar Amanu Amilu Sholikat Dijaga Oleh Para Kiai Agar Bangsa Dan Negara Aman Dijaga Oleh Aparatur Pemerintah Ada TNI Ada Polri Nah Jihadnya Berbeda-beda Jihadnya TNI Polri Menjaga Keamanan Bangsa Dan Negara Jihadnya Para Ulama Menjaga Orang Tetap Aman Amilu Sholikat Agar Apa Manusia Yang Baik Tetap Terjaga Itu Baik Terima kasih Sekaligus Muafiq Semudah-mudahan Bagi Sobat Medkom Ini Memberikan Pencerahan Intinya Adalah Kita Tidak Tidak Perlu Lagi Kita Menengeluh Kita Kembali Kepada Allah Kita Relax Tapi Kita Tetap Dalam Situasi Yang Memperbarui Kemampuan Kita Dari Hari Kehari Memperbaiki Literasi Kita Dari Waktu Kewaktu Sehingga Kita Bisa Menjadi Umat Yang Unggul Bangsa Yang Unggul Termasuk Sebaik-baik Manusia Dan Ini Yang Terpenting Adalah Semoga Pemimpin-pemimpin Kita Diberikan Kekuatan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Diberi Kekuatan Bapak Kapolri Diberi Kekuatan Bapak Panglima Abri Diberi Kekuatan Para Ulama Diberi Kekuatan Semua Diberi Kekuatan Untuk Apa Melangsungkan Kehidupan Karena Insyaallah Manusia Tidak Punah Kalau Dinosaurus Memang Pernah Punah Jadi Makhluk Di Dunia Yang Punah Sudah Banyak Dan Insyaallah Baik Terima kasih Gus Muafiq Assalamualaikum Gus Assalam Warahmatullahi Warahmatullahi Sobat Medkom Sayang sekali Hanya sampai disini Pembicaraan kita Dengan Gus Muafiq Ini Tetapi Jangan khawatir Masih ada banyak Lagi Kesempatan Yang lain Mungkin Dengan tema Yang berbeda Dengan sosok Sosok Yang berbeda Pula Jangan lupa Like Subscribe Comment Share Video-video Kami Baik di Youtube Maupun Facebook Medkom ID Atau Juga Di Website Medkom ID Saya Abdul Kohar Mohon pamit Sampai Jumpa Sampai Terima kasih.